Intro Halo adik-adik, eh adik-adik sudah hari minggu lagi ya Sekarang waktunya kita ibadah little ship Dan kita siapkan hati pikiran kita untuk berdoa terlebih dahulu Mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Kau telah memberikan kekuatan kepada kami Dan biarlah kami dapat memuji meninggikan namamu Tuhan Berikan kami hati yang penuh dengan sukacita Untuk meninggikan dan memuliakan namamu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, amin Selamat pagi adik-adik Selamat pagi semuanya Udah pada ceria semua ya Iya, udah pada mandi Udah pada siap memuji Tuhan Tapi ada yang belum bangun tuh, Kak Riri Iya, yuk bangun-bangun Ayo dibuka dulu matanya Ini udah pagi, ayo kita bergerak-gerak buat Tuhan dulu dong Iya, semuanya bangun-bangun dulu yuk semuanya Eh, sebelum itu kita mau icebreaker dulu dong Iya dong, kita harus Kita harus Semangat untuk memuji Tuhan Kita mau ngajak teman-teman semua Kita mau ngajak adik-adik semua Buat menggerakkan badan ya Iya Yuk semuanya yuk Bangun-bangun dulu Bangun-bangun dulu yuk Kita mau nyanyi laku Kasih Tuhan Pelan dulu ya Biar gak kaget kalau kalian bangun Oke lagi I say L I say O L-O-V L-O-V-E Everybody needs gas love Everybody needs gas love L-O-V-E Everybody needs gas love L-O-V-E Everybody needs gas love L-O-V-E Everybody needs gas love I say L I say L, I say O, L-O-V, L-O-V-E, L-O-V-E, get ready, everybody needs God's love. Everybody needs God's love, L-O-V-E, everybody needs God's love, L-O-V-E, everybody needs God's love, L-O-V-E, everybody needs God's love. Semakin cepet lagi. I say L, I say O L-O-V, L-O-V-E Everybody needs God's love, everybody needs God's love, L-O-V-E. Ya teman-teman semuanya. Sudah berada semangat menuju Tuhan ya. Semangat dong ya. Semangat ya. Ayo kita menuju Tuhan lagi. Kasih Yesus indah-indah. Tepuk tangan semua yuk. Ikutin gerakan kakak-kakak di depan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah Kasih Yesus Kasih Yesus indah-indah, oh indah Kasih Yesus indah-indah, oh indah Lebih indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari apa teman-teman? Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga hitam, oh Yesusku. Yeay, teman-teman semuanya. Kita masih mau semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Yeay, kita buka kitab kita, kita mau bergerak lebih-lebih lagi. Haleluya. Come on now. Come on now, let's open up the booth. Come on now, come on now, and take a good long look. And see, God is giving us all we need to be free. It's about you, it's about you, it's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E. Love from the Father above all. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now. Come on now. Let's open up the booth. Come on now. Come on now. Come on now, let's open up and take a good long look. And see, God is giving us all we need to be free. It's about you, it's about you, it's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E. Love from the Father above all. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E. Love from the Father above all. It's about hope, it's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never failing love. Sudah capek semuanya? Belum. Tapi semuanya harus siap memuji Tuhan ya. Iya dong. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa, kita mau memuliakan nama Tuhan. Tutup mata, mari kita nyanyikan. Hanya ada satu Tuhan, dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, dia yang selalu mengasihi aku. Dia 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 pedulikan aku. Dia menjaga aku. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, dia yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjaga 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 aku. Tuhan. Dia menjaga aku. aku rapi. Agar firmanmu dapat tertanam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semoga katakan. Amin. Isak memiliki dua anak bernama Yaakub dan Esau. Allah berfirman bahwa Yaakub akan menjadi tuan bagi kakaknya, yaitu Esau. Esau tidak menghargai hak kesulungannya. Sehingga Allah tidak berkenan kepadanya. Sedangkan Yaakub ingin memiliki hak kesulungan Esau melalui ide jahatnya. Yaakub, kamu masak apa? Kok paunya enak banget? Buat aku aja ya. Aku lapar banget nih. Habis berburu tapi gak dapet-dapet. Kamu mau? Boleh. Tapi tukar dengan hak kesulunganmu ya. Kalau gak mau, ya kamu gak dapet makanan ini. Ya udah, ambil aja hak kesulunganku. Buat apa juga itu. Pokoknya aku kenyang. Beneran? Kamu gak bohong? Beneran. Ambil aja hak kesulunganku. Mana cepetan? Aku sudah lapar. Nih. Maka sejak saat itu, Esau telah kehilangan hak kesulungannya. Suatu hari, Isak hendak memberkati Esau tapi Yaakub menyerobotnya. Yaakub membawa makanan untuk Isak yang telah rabun. Isak tidak tahu bahwa itu adalah Yaakub, bukan Esau. Sementara Esau sedang pergi berburu. Bapak, aku Esau. Makanlah daging hasil buruanku yang sudah aku masak ini supaya Bapak memberkati aku. Suaramu seperti suara Yaakub. Tapi tanganmu seperti tangan Esau. Kamu Esau atau bukan ya? Ya Bapak, ini aku Esau. Masa gak percaya? Ya sudah. Sini dekatkan makanannya kepada aku biar aku makan. Lalu aku memberkati engkau. Lalu Isak makan dan kemudian memberkati Yaakub yang dikira Esau. Setelah Yaakub pergi, datanglah Esau. Tapi dia tidak mendapatkan berkat karena sudah diberikan pada Yaakub. Maka menangislah Esau dan ingin membunuh Yaakub. Yaakub penipu. Sudah dua kali kamu bohongi aku. Aku gak terima berkatku kamu ambil. Aku akan membunuhmu Yaakub. Waduh, gawat. Esau mau membunuhku. Aku harus lari dari sini. Lalu Yaakub melarikan diri karena Esau akan mengejarnya. Setelah dua puluh tahun berlalu, Esau rindu kepada Yaakub. Ia menyadari kesalahannya yang tidak menghargai hak kesulungannya. Sehingga Tuhan tidak berkenan kepadanya. Esau telah mengampuni Yaakub. Dan berharap bisa bertemu dengannya. Sementara Yaakub juga rindu bertemu Esau. Tapi dia takut. Karena kesalahannya telah menipu Esau dulu. Setelah Yaakub berdoa kepada Tuhan. Maka ia pun berani menemui Esau. Yaakub berangkat beserta kambing dombanya. Saat melihat Yaakub, Esau berlari ingin memeluk Yaakub. Yaakub, aku kangen sama kamu. Esau, kakakku. Kak Esau, maafkan aku ya. Terimalah persembahanku ini. Karena aku sangat senang bertemu denganmu. Dan kamu sudah menyambut aku. Tuhan sudah memberkati aku. Luar biasa. Sehingga aku menjadi kaya raya ini. Terimalah. Baiklah Yaakub. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Allah menggenapi janjinya bahwa Yaakub menjadi Tuhan atas Esau. Nah, anak-anak dosa membuat kita takut. Dihukum seperti Yaakub, takut kepada Esau. Tapi Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita semua. Asal kita mau mengaku dan meninggalkan semua dosa kita. Maka kasih Tuhan akan memenuhi hati kita dan pikiran kita. Kita harus mengasihi semua orang. Termasuk kakak kita, adik-adik kita, orang tua kita. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan dengki. Kita saling memaafkan. Mengampuni, mengasihi. Kalau kita berbuat salah, kita harus berani mengaku dan meminta maaf teman-teman. Dan ayat hafalan kita pada minggu ini di dalam kolosetiga ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama ya. Kolosetiga ayat yang ke-13. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sekali lagi, kita ulang. Kolosetiga ayat yang ke-13. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ya, kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa ya teman-teman. Tuhan Yesus, yang baik terima kasih. Melalui firmanmu, engkau telah mengajari kami untuk mengasihi semua orang. Baik kakak-kakak kami, orang tua kami, adik-adik kami. Tuhan tolonglah kami, supaya kami menjadi anak yang dengar-dengaran terhadap firmanmu. Dan biarlah kami hidup menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih kami mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Aktivitas minggu ini, kita membuat ayat hafalan. Dan yang kedua, kita membuat kartu maaf. Menulis permintaan maaf kita untuk orang yang sudah kita sakitin. Ditunjukkan, adik-adik ditunjukkan di dalam video ayat hafalannya. Dan dikirim ke WA Group masing-masing kelas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Adik-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah. Terima kasih.